Walaupun dibilang namanya watak yang Papua, dibilang itu keras, tapi hati mereka lembut. Walaupun mereka bilang, ah tidak, 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 tapi di dalam hati itu mereka peduli. Mereka terlalu pekas sama kita, kayak kita itu dijaga, kayak emas yang dibuang ke lumpur itu mereka jaga benar-benar. Gimana caranya ibu guru ini tidak pergi biar tetap mengajar mereka pohon anak-anak. Baik itu dari orang tua, dari pemuda, dari anak-anak sendiri. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Usanti Gole, biasa dipanggil dengan Agnes. Asal saya dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya pendidikan itu adalah sebuah dasar bagi kita manusia, karena pendidikan ini menjadi acuan untuk kita mencapai sesuatu, apa yang kita inginkan. Sekarang saya ditugasan di FLC Wawai, Teluk Umar, Nadiret, Papua. Untuk saat ini saya sangat senang berada di tempat ini. Untuk sukanya berada di tempat ini, kita bisa menikmati alam yang sangat lindah. Dan untuk dukanya, kita harus merasakan bagaimana kesusahan ketika kita lagi susahnya mendapatkan jaringan atau digigit agas. Ya, mungkin itu saja. Tempat tugas sekarang untuk posisi pendidikan bagi anak-anak itu cukup miris, karena di sini anak-anak pas pertama kali saya turun, itu masih ada yang ketinggalan. Masih ada yang sudah pas lima, tapi belum bisa mengenal huruf. Dan juga banyak anak-anak di sini hanya bisa tahu yang pekerjaan yang paling dasar itu guru atau tidak, suster sama tentara. Selain itu, mereka tidak mengenal lagi pekerjaan-pekerjaan luar di sana yang sangat banyak yang tentunya bisa mereka tertarik. Yang paling pertama itu, berikan cinta. Kita berikan cinta sebagai seorang guru kepada anak, karena dengan cinta kita bisa menggait mereka, mendekati kita. Dengan begitu, kita bisa membuat mereka lebih nyaman dengan kita. Dengan juga, di situ kita harus mengenal dekat dengan anak, mengenal apa sih yang dia butuhkan. Contohnya, dia menarik dengan lebih banyak permainan, dengan cara bermain. Teknik-teknik mengajar itu, jangan yang sering kita pakai, tapi yang baru lagi, supaya mereka jangan bosan. Kemarin sempat mereka bilang, mereka sangat bangga, sangat senang dengan kedatangan kami, karena ada perubahan untuk anak mereka. Nama saya Liliana Nandoi. Seberapa tahun sekolah tidak berjalan, karena belum ada guru-guru. Anak-anak tidak sekolah, nanti sampai ibu kepala sekolah, ibu Worenga, yana itu anak-anak sekolah. Kalau tidak, maksudnya tidak sekolah begitu. Nanti sampai sesudah tangan penyerapan, sudah datang, itu baru aktif terus. Perubahan anak-anak mungkin sudah, ya, kepintaran sudah, dan sudah dengar-dengaran begitu. Karena pertama, peguru-guru yang lain, mereka belum bisa untuk membaca. Sekarang sudah, dan sudah ini. Sudah lebih baik, contohnya seperti sekarang mereka sudah dengar-dengaran, terus sekarang macam kegiatan les juga tuh. Mereka sudah ke darah, tumpuk tiket les. Karena kadang belajar-belajar juga di pantai di luar, jadi mereka senang begitu. Yang membuat saya bertahan itu anak-anak sih. Anak-anak yang memang, ya, membuat saya jatuh cinta dengan mereka. Kalau perkembangan anak-anak sekarang dalam pengetahuan, saya sangat senang. Memang benar, tidak ada seorang pun yang bodoh. Semua tergantung dari teknik dan cara mengajar gurunya. Pola yang dilakukan oleh seorang guru. Dan juga perkembangan karakter mereka itu lumayan bagus kalau dibilang mereka mencontohi guru mereka. Nah, disitulah kami bertindak melakukan apa yang memang harus dicontohi. Nah, itulah yang membuat mereka sekarang bertindak lebih sopan. Ketika melihat orang dewasa, mereka tegur, mereka sapa. Yang awalnya memang mereka acu tak acu dengan orang-orang luar. Ataupun mereka juga malu dengan orang baru. Nah, sekarang ketika ada orang baru, mereka sudah belajar untuk menyapa. Nah, ini yang menarik di bawah ini. Setelah pulang sekolah, pastinya anak-anak langsung pergi mancing di kali. Pergi mencari udang. Atau tidak mereka pergi pasang jerat di hutan. Mereka akan pasang jerat tikus yang ringan-ringan saja. Tidak bisa yang untuk hewan besar. Tentunya harapan saya mereka sehat selalu. Dan pastinya mereka punya cita-cita setinggi-tinggi itu. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Bawe, Nabire, Papua. Helping people live a better life.